Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Dijan Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Aluntris Sambodo diketahui akan menjalani sidang perdananya pada hari ini, Rabu 30 Agustus. Sidang tersebut, saudara, beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK. Hal ini karena sidang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPPPN Jakpus, sidang rencananya dilangsungkan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Ruang Wiryono Projo di Koro I. Secara rinci, saudara, ayah Mario Dandi itu akan didakwa telah menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Sementara untuk TPPU, Jaksa KPK mensinyalir Rafael Alunt melakukan pencucian uang dalam dua periode. Periode pertama yakni 2003 hingga 2010. KPK menyebut Rafael telah melakukan pencucian uang senilai 31,7 miliar rupiah. Periode kedua, saudara, pada 2011 hingga 2023, Rafael Alunt disebut telah melakukan pencucian uang senilai 26 miliar rupiah. Kemudian, 2 juta dolar Singapura dan 937 ribu dolar Amerika Serikat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!